Hari ini kita mendapatkan 21 kasus baru, di mana 19 di Jakarta dan 2 di Jawa Tengah. Di Jakarta ini sebenarnya adalah pengembangan dari pressing kasus yang baru. Saya tidak akan mengerinci lagi satu-satu, silakan dibuka di website kita, ada di sana. Nah, kemudian setelah disampaikan, setelah saya dapat datanya, maka akan saya sampaikan ke rumah sakit. Ini penting buat dokter yang merawat pasien, supaya dokternya bisa menyampaikan ke pasien ini, kenapa dia disolasi dan sebagainya, ini adalah hak pasien baru tahu. Kemudian yang kedua, dokternya juga harus menyampaikan ke jinas kesehatan setempat, karena ini penting dalam konteks untuk kepentingan pressing, seperti yang kita paham. Nah, setelah itu biasanya dinas kesehatan, dalam hari ini kepala dinasnya akan berbicara dengan kepala daerah masing-masing. Dalam hari ini, maka terserah kepala dinas kesehatan, kepala pemerintahan daerah masing-masing untuk mempublikasikannya ke masyarakat. Tentunya tetap dengan etika bahwa, satu, identitas kasus tetap disipan. Tidak boleh disampaikan karena ini adalah mancat undang-undang, bukan masalah apa-apa. Tetapi, saya memahami bahwa kepala daerah tentunya akan menentukan strategi bagaimana upaya pengetahuan yang lebih terstruktur, yang melipatkan seluruhnya. Kita harus memahami bahwa kasus ini adalah kasus penyakit menular, yang beberapa kali saya katakan kuncinya adalah pada masyarakat. Artinya pendekatannya adalah pendekatan humanitas. Kemudian yang kedua, masalah ini adalah masalah bencana. Kemarin Pak Tony, kepala BNPB, sudah banyak berbicara tentang apa sih konsekuensinya kalau ini menjadi suatu bencana. Maka semua kapasitas nasional, baik itu milik pemerintah, baik di pusat, di daerah, maupun kemudian institusi lain, misalnya punya swasta, BUMN, dan sebagainya, termasuk masyarakat harus berpartisipasi ini mutlak. Kata-kata harus berpartisipasi itu mutlak. Jadi tidak boleh ada satupun yang menghalangi pengelolaan kebencanaan ini. Karena itu akan bertentangan dengan itu. Oleh karena itu tentunya pemerintah daerah di dalam ini, kepala daerah adalah pimpinan di daerah yang menjadi penanggung jawab pengelolaan kebencanaan ini, harus memiliki suatu strategi yang paling bagus untuk mengelola permasalahan di daerah. Kita tahu bahwa...